Intro Luar biasa, Jokowi semakin viral, diklaim lebih berani dari Biden Biden hanya berkomentar dari jauh, sedangkan Pak Jokowi datang langsung ke Rusia dan Ukraina Artinya Indonesia sudah selevel sama Biden Betul, betul, malah di atas, Pak Farhan malah di atas, di atas Biden Biden cuma ngomong, Presiden datang Dicatat sejarah, ini dicatat sejarah dunia Menjadi sejarah pemimpin Asia pertama mengunjungi Ukraina di tengah konfliknya Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi! Kita harus ucapkan selamat atas kembalinya spirit kita untuk mendamaikan dunia Ini kan spiritnya Bung Karno, bagaimana kita tegak berdiri mendamaikan dunia Dan Pak Jokowi melakukan itu, akan melakukan itu segera Sangat pengalamannya, sangat one in a lifetime Terima kasih atas semua yang sudah dilakukan untuk Indonesia Tadi sih, ketemu Pak Presiden orangnya humble banget ya Tadi kita diajak ngomong juga, terus kayak bisa foto bareng Ditanya apa sama Bapak Presiden? Oh, Mas Iswa ada belajar di sini ya? Makasih Pak, sudah bisa dikasih kesempatan, kita bisa bertemu Pak Presiden di sini Ada di, sangat senang sekali Pak Jokowi Akhirnya juga mau bersedia menerima kami Dia turun dan menyambut kami juga Intunya, kita juga senang untuk menyambut Pak Jokowi di muncul ini Supaya kiranya meeting besok dengan G7 sukses Bisa meningkatkan hubungan Indonesia dan peran Indonesia di dunia internasional Kita harapkan juga nanti G20 di Bali sukses Dan dihadiri oleh semua negara yang berkepentingan untuk Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib Menilai langkah Presiden Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina Merupakan lebih berani dari Joe Biden, yakni Presiden Amerika Serikat Jokowi lebih berani dari Joe Biden Karena Biden hanya bisa berkomentar dari jauh Sedangkan Pak Jokowi datang langsung menemui dua pihak yang bertikai Kata Ridwan Habib di Jakarta Pengamat intelijen UI itu menambahkan langkah Jokowi sangat strategis Di tengah ketidakpastian global Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky Untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian Untuk membangun perdamaian Karena perang memang harus dihentikan Dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok Pangan harus diaktifkan kembali Seperti diketahui Presiden Jokowi mengunjungi GIF Ukraina dan Rusia Dalam rangkaian lawatan ke Eropa Hari Minggu Pak Jokowi terbang ke Jerman Dan akan menuju GIF, ibu kota Ukraina Yang sedang dilanda perang melawan Rusia Publik dunia pun mempuji langkah Jokowi sebagai tindakan yang berani Dunia terancam krisis energi dan krisis pangan Karena perang Ukraina dan Rusia Langkah Pak Jokowi menemui kedua pemimpin negara itu Benar-benar ditunggu publik dunia Kata Ridwan Meski begitu Alumni S2 kajian intelijen UI itu mengatakan Agar faktor keamanan benar-benar dihitung Setidaknya ada tiga risiko keamanan yang mesti diwaspadai Pas pampres Dan komunitas intelijen Indonesia Yang bertugas saat kunjungan Sebagaimana dipaparkan oleh menurut nomar sudi Setelah pertemuan itu Presiden Jokowi akan melanjutkan misi perdamaian Dengan berkunjung ke KIF dan Moskow Untuk bertemu Presiden Zelensky dan Presiden Putin Bisa ditebak bahwa porsi pembicaraan Jokowi, Zelensky, dan Putin Tidak akan jauh-jauh dari permasalahan humanisme Sejalan dengan politik bebas aktif Indonesia Secara khusus tentu akan dibahas betapa menyengsarakan krisis rantai Distribusi pangan dan energi bagi masyarakat dunia Dalam situasi ini Banyak dukungan baik Di dalam maupun luar negeri Selain itu Tidak sedikit pula pihak yang lebih merasakan Adanya kecemasan Dan kekhawatiran tentang keselamatan Pak Jokowi Rasa cemas dan khawatir Tidak bisa dielakkan Walaupun santer terdengar bahwa Dalam kunjungannya ke Ukraina dan Rusia ini Presiden Jokowi akan dikawal 39 personel pasukan pengamanan presiden atau pas pampres Yang dibagi dalam 3 kelompok Tim penyelamatan atau matan Tim utama atau main group Dan tim pendahulu atau advance Kekhawatiran ini sebenarnya harus lebih meredah Ketika melihat dinamika perang jarak dekat Yang sampai hari ini sangat menurun Arah pertempuran lebih banyak menggunakan perang jarak jauh Dengan mengandalkan artileri dan serangan udara Memang serangan-serangan udara lebih berbahaya Karena dapat menjangkau jarak yang jauh Melampaui daerah peperangan di timur dan selatan Ukraina Akan tetapi Arah pertempuran ini sekaligus Memberikan sinyal kuat adanya kelesuan Dan kesulitan militer baik di pihak Ukraina maupun Rusia Akan tetapi Selalu harus diwaspadai bahwa Presiden Jokowi akan datang ke daerah konflik Bukan bahannya Rusia-Ukraina Melainkan lebih dari itu Yakni Rusia-NATO yang berkolaborasi di Ukraina Kenyataan apapun tetap wajib menjadi kuas padaan bersama Tanpa mengalahkan spirit bapak bangsa Dalam memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif Presiden Jokowi sedang menunjukkan bahwa Prinsip politik itu masih hidup dan lestari Dipegang oleh Indonesia Sebagai orang Indonesia Saya bangga dengan upaya Presiden Jokowi ini Darah Jawa beliau mengingatkan pada istilah Jawa yang lebih dalam Yaitu Hangladwi Yang berarti Pemberian diri Pengorbanan diri Bagi keselamatan lian Saya percaya bahwa Presiden Jokowi akan baik-baik saja Sebelum, selama, dan setelah kunjungan ke Ukraina dan Rusia Akan tetapi Seandainya hal terburuk terjadi Istilah Hangladwi Layak tersematkan Karena Presiden Jokowi telah keluar dari Keakuannya Demi keselamatan masyarakat dari populasi dunia Mari kita doakan beliau Agar sepenuhnya mendapatkan kelancaran dalam pertemuan-pertemuan itu Presiden Jokowi Selamat menjalankan upacara Pelabuhi Malaning Bumi Sekian dulu Dari saya Nah sobat semua Apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax